Terus waktu rentan itu dia datang ke seminarnya si beliau, terus ternyata diajak ke kamar, terus disuruh accepting physical touchnya si DS, si siapa sih? Dedy Susanto, terus disuruh ngebayangin bahwa ini suaminya yang sayang sama dia dan segala macem, tapi akhirnya melakukan hubungan seksual. Halo Mams, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di segmen buka-bukaan Orami, tapi pada segmen kali ini ada yang berbeda, kita kedatangan tamu Mbak Revina, mungkin dari beberapa Mams sudah ada yang mengenal siapa Revina, tapi intinya ada satu kejadian yang cukup menghebohkan kita semua beberapa waktu belakangan ini mengenai dokter psikolog Dedy Susanto, yang kemudian ternyata terungkap oleh Revina, tidak demikian adanya sesuai dengan data-data yang beliau berikan. Nah hari ini kita akan mengupas lebih jauh, lebih dalam, menjadi pembelajaran kita bersama, apa itu psikolog, apa itu dokter psikolog, apa itu hipnoterapis, apa yang bukan hipnoterapis, sebenarnya praktek psikologi itu seperti apa, kemudian bagaimana sih asal-muasal gitu kan, sampai semua ini terungkap, kita akan ngobrol bareng-bareng dengan Revina pada hari ini gitu ya. Terima kasih banget loh Vina, sudah datang gitu ya, jadi kami sesungguhnya dari himpunan psikolog mengucapkan banyak terima kasih banget, banget banget gitu ya, karena di zaman yang memang, jadi ini menjadi satu fenomena yang cukup meresahkan, dalam arti kan memang kita hidup dalam dunia yang menekan gitu kan, kemudian sifat individualis itu sudah semakin tinggi, kalau istilahnya bikin rumah pager itu dibuat setinggi mungkin, jadi kanan-kiri bahkan kita nggak tahu tuh tetangga, nggak sebelah siapa gitu kan, nah dalam kondisi yang sangat menekan seperti ini, stres semakin tinggi, kadang-kadang kita tuh kayak orang kelelep terus main asal ngerahi aja tuh, yang ada pegangannya siapa terdekat kan, jadi banyak sekali, mungkin tidak hanya Deddy Susanto ya, kan kemarin juga ada fenomena yang Ustadz, siapa gitu kan, yang katanya mengaku S3 Fatikan, ternyata bukan, jadi memang kita nih masyarakat dalam kondisi tingkat stres yang sudah tinggi, membutuhkan pegangan, nah kadang-kadang yang dijadikan pegangan itu asal ngambil kan, gitu, tanpa diketahui siapa orangnya tersebut, yang penting kayaknya kok cukup charming, pinter ngomong, terus asal melemparkan ngomong bahwa, saya lulusan ini loh, gitu, nah kita yang masih dengan peduli banget dengan titel, asal-mu, asal bibit bobot bebet itu kan, itu kayaknya denger itu aja tuh udah cukup, padahal kan sebenarnya nggak demikian ya. Kebiasaan orang-orang ngerasa inferior. Iya gitu, jadi ya udah gitu kan ngambil aja gitu, nah tapi kalau boleh tahu waktu kejadian itu Vina sampai kemudian berani untuk mengungkapkan, atau tergelitik dulu ini ada yang aneh nih, itu dari bagaimana? Mungkin udah pernah cerita di tempat lain, tapi mungkin mams ada yang belum. Jadi sesimpel gini sih Kak, dia ngajak aku collab, terus malamnya itu dia bilang kalau, dia upload sesuatu. Jadi dia yang kontak duluan nih? Iya dia kontak sesuatu, dia upload sesuatu di Instagramnya dia itu ngomongin tentang LGBT, setelah ngomongin tentang LGBT, terus aku tanya, kakak support nggak sih gitu? Sebenarnya tidak ada masalah, dia mau kontra kek, mau prut gitu nggak ada masalah, cuman... Kan itu kan pendapat pribadi ya? Cuman kan disini dia ngomongnya sebagai dokter psikologi, terus dia ngomongnya bahwa LGBT bisa disembuhkan. Aku langsung sangsi gitu, terus yang kedua dia bisa ngomong bipolar itu bisa disembuhkan, sangsi kedua, jadi terus aku langsung ngecek lisensinya. Maksudnya dokter psikologi apa nih, mempelajari hal mana sampai bipolar bisa disembuhkan. Udah sampai situ ternyata lisensinya memang tidak terbukti gitu, kalau memang legit. Jadi sebenarnya mungkin kalau buat moms yang belum paham gitu ya, kenapa mungkin Vina sampai punya kejurgaan mengenai, berawal dari kan LGBT bisa disembuhkan, kalau itu datang dari seorang dokter psikolog gitu kan, itu memang satu hal yang cukup tanda tanya. Karena gini, jadi di psikologi itu kita punya kamus ceritanya gitu ya, gangguan mental. Sekarang itu kamusnya sudah sampai kita sebutnya DSM, Diagnostic Statistical Manual Disorder gitu ya. Nah DSM ini sudah sampai DSM 5 gitu, itu semenjak DSM 3 bahkan sebenarnya LGBT, homoseksualitas itu tidak masuk lagi ke dalam kamus tersebut. Kenapa? Karena para psikolog, psikiater gitu ya, sepakat untuk menentukan itu hanya sebagai preferensi seksual. Sehingga karena tidak ada dalam kamus gangguan, oleh karena itu sebenarnya kami tidak bisa mengatakan bahwa LGBT itu adalah penyakit, tapi lebih kepada preferensi seksual seorang individu. Yang kemudian masuk di dalam kamus tersebut mam, sebenarnya ada tulisan gangguan yang menyertai preferensi seksual gitu. Jadi sebenarnya hanya itu, jadi bukan LGBT-nya, bukan homoseksualitasnya yang menjadi kita sebut sebagai gangguan gitu kan, sebagai penyakit dalam tanda kutip, tapi penyakit gangguan yang menyertai preferensi seksual tersebut. Misal, ada mereka-mereka yang mungkin LGBT atau homoseksual kemudian menderita depresi atas kondisinya dia, karena nggak bisa menerima kondisinya, karena mungkin tekanan lingkungan. Jadi yang kita treat, yang kita bantu itu sebenarnya adalah depresinya. Jadi ketika ada seorang, kalau dokter psikolog seharusnya paham bahwa kita nggak bisa ngomong bahwa itu penyakit dan itu bisa disembuhkan. Sebenarnya nggak, yang lebih kita katakan adalah apakah ada gangguan menyertai kondisi tersebut, kalau ada itu yang kita bantu. Mungkin itu asal-muasalnya moms buat yang belum tahu gitu kali ya. Dan ini langsung upload nih? Nggak, aku tak ngomong dulu sama dia bahwa, aku nanya-nanya dulu kayak apakah lisensinya bener apa nggak gitu-gitu. Tapi beliau berkelit terus, aku cek nggak ada, terus aku lihat track record reward penelitiannya nggak ada, terus aku lihat S1-nya ternyata nggak ada hubungannya. Itu berusukan track record itu kemana aja? Kemenistek Dikti, terus dia ke forum apa gitu-gitu, terus dia kan juga punya website sendiri. Ternyata memang sertifikasinya dia itu nggak legit gitu. Jadi yang terbukti tidak legit itu apa aja? Sertifikasi hipnoterapinya dan psikoterapisnya. Nggak legitnya? Nggak legitnya, itu tidak terdaftar. Hipnoterapis kan harus terdaftar kan ya. Terus lembaga yang, kalaupun tidak terdaftar deh, lembaga yang mengeluarkannya atau itu kan harus memang punya track record sebagai hipnoterapi apa-apa gitu-gitu kan. Ternyata tuh yang keluarin salah satunya adalah perusahaan tabloid muslim. Kenapa nih tiba-tiba perusahaan tabloid bikin sertifikasi hipnoterapis kan? Ya udah sih, itu terus dokter S3-nya itu tahun 2012. S3-nya? S3. Tapi S1 psikologinya itu tahun 2013. Jadi S3 dulu baru S1. Sebenarnya nggak mungkin bisa karena dia S1 dan S2-nya pernah di universitas mana gitu kan. Kemudian ngambil lagi gitu? Cuman yang menurut aku bikin sanksi karena psikologi ini kan harus ada matrikulasi nih. Betul. Nggak mungkin tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba bisa ngambil psikolog science gitu atau psikolog apa gitu. Tiba-tiba ya udah, kok bisa tiba-tiba jadi dokter psikologi terus lulusnya barengan. Cuman beda 2 bulan. Ini mulai-mulai menimbulkan. Kayak even though that you are so smart, kayak 2012-2013 terus lulus skripsi dan desertasi hanya waktu beda 2 bulan itu. Nggak mungkin. A little bit. Oke, terus ketika kemudian mulai upload mulai banyak nih yang ngadu nih. Iya mulai banyak yang, iya Kak saya juga pernah gini-gini boleh blur nama aku nggak. Jadi aku pernah kayak gini-gini private counseling dan segala macam blablabla. Terus aku mulai ngerasa kayak ada form consent nggak? Nggak ada. Ada ini nggak? Nggak ada. Terus kayak ini emang beneran langsung masuk ke kamar terus dipegang-pegang kayak setahu aku ya Kak. Sepengetahuan aku kalau kita mau megang psikolog mau megang aja pun harus izin gitu. Tapi ini megang terus waktu dijawab nggak mau katanya bilang udah ini bagian dari terapi kok. Just imagine that I'm your father gitu. Jadi selalu I'm your father gitu. Iya I'm your father, I'm your husband. Kalau nggak aku pasangan kamu yang menerima blablabla gitu-gitu. Ya untuk orang-orang yang funerable atau rentan gitu gampang. Langsung oh iya mungkin ini bagian dari terapi gitu kan. Nah disitu kayak aku bilang sama beliau I'm gonna blow you up. Ini sudah DM ya? Udah aku bilang I'm gonna blow you up. Percuma Revina saya mau jelasin apapun ke kamu gitu. Kamu udah benci sama saya kayak gimana bisa benci kita ketemu aja belum gitu. Terus ya udah aku blow up kalau dia ternyata bukan lisensi dia bukan psikolog blablabla gitu-gitu. Terus pembelaannya beliau sih saya memang tidak pernah ngaku sebagai psikolog. Tapi kenapa lo terapi gitu kan? Kenapa anda terapi? Mungkin karena dia mengatakan tapi kan gue hipnoterapis. Nah terus akhirnya dia ngeluarin sertifikat itu kan. Saya itu hipnoterapis bahwa sebenarnya tuh yang bikin praktek itu nggak cuma psikolog dan segala macam. Oke I get it. Tapi sertifikat lo harusnya legit dong gitu. Terus lo terdaftar sebagai hipnoterapis dong? Enggak ternyata enggak. Jadi sertifikasi hipnoterapisnya dia? Tiga-tiganya itu ada satu yang legit. Memang dia itu lembaga hipnoterapi gitu. Tapi sudah aku klarifikasi juga bahwa siapapun yang belajar di sana pun belum boleh ini buka praktek. Nggak punya hak untuk praktek. Jadi kayak cuman ya punya bekal ilmu aja gitu. Oke oke terus sekarang prosesnya gimana nih? Prosesnya kita sudah lapor ke hukum sih Kak untuk tenaga itu. Kemarin katanya butuh ada yang melapor dari korban ya. Sekarang udah ada yang melapor? Sekarang yang melaporin aku. Tapi korban sekarang pengen jadi saksi. Bisa. Oke jadi dengan tuntutan? Dengan tuntutan tenaga kesehatan. Dan ini sudah di file ya? Sudah di file. Terus prosesnya bagaimana sekarang? Prosesnya sekarang masuk pelaporan. Untuk masalah pemanggilan saksi dan segala macam diserahkan ke polisi aja ntar. Himsi gimana? Sudah ada kontak-kontakan lagi? Himsi so far membantu bahwa menyatakan bahwa si Deddy Susanto ini memang tidak terdaftar sebagai psikolog dan melanggar kode etik psikolog. Untuk terapi-terapi dan segala macam. Untuk masalah surat, formalitasnya, bla bla bla. Itu diurus sama tim lawyer aku. Sejak kapan mental health itu menjadi big concern of yours? Since I was high school. Kenapa? Aku tertariknya. Jadi dimulai dari Sodiak deh Kak. Sodiak. Aku ngerasa ini gak relate gitu. Aku Sagittarius. Terus aku baca Sagittarius kenapa gak relate. Orang-orang lain relate. And then I start to relate. Terus ternyata, oh aku tau ini namanya Barnum effect. Forer effect dan segala macam. Terus kayak oh this is cool. Terus akhirnya aku mulai baca Jonah Varus, Sigmund Freud. Terus kayak oh keren banget ya psikologi ini gitu. Terus kok gak ngambil psikologi? Tidak diwolehin. Oh kenapa? Anak kan orang tua? Ayah pengen hukum aja sih gitu. Kamu tuh anak berapa sih? Dua. Dari tiga. Oh anak tengah. Terus tapi biasanya anak tengah punya kapasitas membelot gitu. Enggak? Membelot akhirnya. Jadi setelah lulus hukum, membelotnya diarah lain aja gitu. Kayak tidak boleh keluar dari Surabaya aku keluar gitu. Tapi sekarang berarti gak pernah ada kan thread-thread itu yang beneran. Oh enggak. Datang ke Vina tuh gak ada ya? Kalau kita berbicara korban sejauh ini sehitungnya Vina, sudah berapa korban yang melapor ke Vina paling gak cerita? Cerita puluhan sih Kak. Yang bersedia hanya beberapa. Kenapa? Mostly victim blaming. Karena victim blaming terus ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya pacar, terus takut keluarganya tahu kalau misalkan sudah tidak virgin gitu-gitu. Jadi kayak itu bikin malu sih. Jadi kayak menurut mereka itu bikin malu. Jadi gak mau speak up gitu. Dari semua cerita korban tersebut Vina yang paling ngenes gitu? Paling ngenes anggaplah namanya Dinda. Si Dinda ini dia itu terjebak umurnya early 30 gitu. Dia itu di kena abusive marriage sama suaminya gitu. Kayak dipukulin dan segala macem. Terus waktu rentan itu dia datang ke seminarnya si beliau. Terus ternyata diajak ke kamar. Terus disuruh accepting physical touchnya si DS. Si siapa sih? Dari Susanto. Terus disuruh ngebayangin bahwa ini suaminya yang sayang sama dia dan segala macem. Tapi akhirnya melakukan hubungan seksual. Tapi berarti sampai terjadi penetrasi? Aku gak diceritain sama penetrasinya sih Kak. Tapi di sentuhan-sentuhan dan segala macemnya itu dan chat-chat mesumnya aku baca. Jadi dia forward semua nih ya? Iya. Jadi kayak aku gak mau ngomong kesimpulan apakah sampai penetrasi atau enggak. Cuman agak menjijikan aja sih. Kemudian Dinda sendiri sekarang gimana? Dinda sendiri? Atau setelah kondisi terapi tersebut katanya? Apakah memang? Malah terpukul. Dia malah ngerasa kotor kan kayak. Kenapa ada cowok lain mau sama gue tapi suami gue aja ngeliat gue gak mau. Malah cuman mukulin doang. Terus udah. Malah berantakan. Malah cuman bisa nangis dan segala macem. Cuman karena si Dinda ini tidak punya power dan dari perempuan yang berekonomi lemah. Jadi dia gak punya pilihan lain selain stuck in this marriage. Dan ini sejauh ini memang semua korban adalah perempuan ya? Perempuan. Tidak ada laki yang? Gak ada laki. Gak ada ya? Jadi malah ada kemarin beliau sudah berkenan disebut ya namanya. Namanya Ferry Chris. Dia itu kalau selfie sama si beliau tidak boleh di upload katanya. Gak boleh di upload atau gak usah dikirim ke nomor WA nya si Deddy gitu. Karena cowok? Gak. Karena cowok. Oh oke. Terus bisa-bisanya katanya kalau cowok mau foto sama saya kamu gay. Itu sudah sampai di katakan. Di omongin di seminar. Oke. Ini agak ya itu tadi miris dan juga itu banyak mereka yang dalam kondisi memang lagi down, lagi di bawah banget. Butuh pegangan gitu kan. Kemudian langsunglah mengambil siapa aja yang kayaknya charming, bisa ngomong gitu kan. Hipnoterapi sendiri sebenarnya ada beberapa yang sekarang juga menjadi concern kami gitu ya. Karena ada mereka-mereka yang pelatihan-pelatihan hipnoterapi gitu ya yang hanya Sabtu minggu, abis itu udah ngeluarin sertifikat. Iya, situ boleh praktek gitu kan. Itu yang kita hah gitu kan. Padahal kalau hipnoterapi, hipnoterapi itu adalah teknik terapi masuk ke dalam kondisi alam bawah sadar mam gitu ya. Dimana ketika sudah masuk alam bawah sadar itu banyak sekali kandungan-kandungan entah trauma masa kecil, Entah ketakutan kita, entah keinginan terdalam yang mungkin tidak bisa diketahui siapapun juga, potensi-potensi kita itu tuh ada di alam bawah sadar gitu. Nah yang kadang-kadang ketika, ini kan sebenarnya kompleks banget di bawah ini nih. Ada karakter, ada kepribadian, ada trauma, ada segala macem ada di dalam alam bawah sadar. Ketika kemudian hanya pelatihan dua hari dan langsung bisa terapi gitu kan. Oke ini masuk ke dalam alam sadar, kemudian di bimbing masuk ke dalam terus habis itu di alam bawah sadarnya mau diapain gitu. Karena nggak punya pengetahuan mengenai kondisi psikologis seseorang. Itu yang mereka skip. Nah saya sendiri kan adalah hipnoterapis gitu kan. Pada saat saya mengambil hipnoterapi gitu ya itu juga search. Nggak mau saya ngambil, karena gini pada saat saya lulus S2 psikologi terus menjadi psikolog terus saya berpikir. Kalau saya cuma psikolog doang sama yang lainnya gimana ya? Oh gue mesti mendalami satu teknik nih. Jadi belajar, kemudian saya tertarik pada hipnoterapi. Memang karena dari dulu saya tertarik alam bawah sadar. Tapi dipilih juga mams. Jadi nanti kalau misalnya ketemu dengan hipnoterapis itu harus nanya juga gitu kan. Pelatihannya bagaimana waktu itu, ngambil apa. Karena yang saya ambil itu lisensinya memang dari luar itu satu. Yang kedua kita nggak hanya satu minggu. SNP, NLP. NLP gitu kan, Tony Robbins gitu kan. Terus habis itu pelatihan itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi bukan Sabtu minggu gitu kan. Jadi ini udah, kemudian 6 bulan pelatihannya setelah itu kita harus submit laporan. Jadi ini ada klien gitu kan, kita videokan, kemudian kita kirim, kita submit gitu kan. Itu prosesnya bisa sampai 6 bulan berikutnya. Jadi udah kayak ngambil diploma gitu. Nanti dia nilai, oh ya tekniknya, this one is good, this one, dan lain-lain. Nanti ada review buat kita. Nah itu sebenarnya yang benar gitu. Betul. Nah kadang-kadang hanya Sabtu minggu selesai, abis itu ya udah lu boleh praktek. Nah itu yang mengkhawatirkan mams, hati-hati banget. Pelajaran ini menjadi pelajaran banget gitu kan. Kemudian ada juga yang mungkin salah kaprah antara hipnoterapi sama hipnostage gitu. Hipnostage itu sebenarnya adalah kondisi kita melakukan pertunjukan. Jadi kesannya mudah padahal sebenarnya nggak semudah. Itu beda sekali dengan hipnoterapi. Itu ketakutan-ketakutannya gitu kali ya. Kesannya kayak mau diapain gitu kan kalau hipnoterapi, serp kamu bisa gini-gini, enggak juga padahal kan. Padahal nggak begitu juga gitu sebenarnya. Aku juga tahu rasanya sleeping with voices in my head. Terus suicidal is the only thing that make me calm down gitu.